M150 BISA! Apa sih M150? Ini Miso, Miso Pot ya, Miso Pot. Jadi, ini produknya sih siapa nih? Univapo. Jadi, Univapo mengirimkan saya produk yang namanya M-I-S-O, Miso Pot. Nah, beserta catrice-nya ya di belakang ya. Nah, ada 2 warna nih, merah sama hitam. Tapi kali ini saya akan coba bareng dengan liquid-nya Iceland. Ya, Iceland. Satu besutan baru dari si siapa ini? PT. Garuda Surya Gemilang, Bandung. Mofe Juice. Mofe Juice ini sudah banyak sekali keluarkan produk terakhir-terakhir ya. Jadi, sekarang dia mengeluarkan varian salt nikotin... ...dengan 3 flavor yaitu... ...apa ini ya? Strawberry, Mangga, dan Grape, Anggur. Jadi, ada 3 flavor, 3 varian. Kita akan coba tiga-tiganya. Tidak bisa tiga-tiganya, produknya cuma 2. Oh, ini ada catrice-nya. Oke, kita akan coba tiga-tiganya di Miso Pot. Oke, yuk kita unboxing. Oke, ini dia pot-nya. M150 dan Iceland. Ya, salt nikotin 30 mg. Nah, di sini kita akan coba buka dulu miso-nya ya. Bukan miso soup, ini miso pot. Kita unboxing langsung. Salt! Nah, ini pot murah banget nih kalau nggak salah nih. Berapa duit? Rp. 160.000. Rp. 160.000 sudah dapat pot-nya... ...device-nya sama 1 buah cartridge ya. Ini dan dapat USB Cable Micro ya. Oh, bukan Micro cuy. Type-C cuy. Rp. 160.000 sudah pakai Type-C. Casenya di mana? Di samping sini. Ada tombolnya. Nggak tahu dia bisa auto-draw atau masih ditekan tombol. Nanti kita coba. Oke, terus harga catrice-nya berapa? Rp. 25.000. Rp. 25.000 saja satu bijinya ya. Satu piece-nya itu Rp. 25.000. Kita lihat ini satu pak nih. Isi berapa sih? Oh, isinya tiga piece. Nah, ini kita coba buka satu nanti untuk nyobain liquid yang ada di sini. Oke, ini Iceland. Pertama, Iceland Grape. Kedua, Iceland Mango. Yang ketiga, Iceland Strawberry. Produk ini nikotinnya 30 mg dengan biji-viji. Rasi 50-50. Itu rasionya. Sol nikotin 30 mg juga. Kemasannya 30 ml ya. Dari Move Juice Bandung. Oke, kita buka saja guys langsung. Oh, sampel not for sale. Oke, tapi saya buka. Yang satu kita buka juga. Ini harganya berapa ya Iceland ini ya? Saya juga kurang tahu nih harganya. Saya lupa nanya harganya nih. Tapi yang jelas kita coba aja lah. Kalau worth to buy atau worth it ya, kita beli. Oke. Oh, anggur. Susah coba bukanya. Wah, manganya menarik juga nih kayaknya nih. Kalau dicium-cium ya, menurut saya manganya sih asik. Tapi, ya kita coba aja lah ya. Kalau nggak coba kan nggak tahu. Daripada buka produknya, eh buka aja lah. Mendingan kita buka catrice-nya saja. Nah, catrice-nya kita keluarin. Satu lagi. Susah ya buka. Dari sini kan bisa. Oke. Jadi, kita ada 3 catrice yang akan kita coba. Catrice A, catrice B, dan catrice C. Satu lagi. Nah, kita cobain. Oh, lubangnya cukup gede nih. Kita isi yang pertama pakai anggur dulu. Oke, kita isi anggur. Kita taruh di sini, anggur. Catrice kedua kita isi yang mangga. Wah, enak. Ini lubangnya gede nih. Tuh. Ini mangga. Sama yang ketiga, kita coba. Strawberry. Oke, nah. Kita coba nyalain potnya. Tuh, dua, tiga, empat, lima. Oke, sudah. Kita coba satu-satu yuk, guys. Kita coba yang anggur dulu deh. Ini. Oh, dia nggak pakai magnet ya. Jadi, sistemnya itu tinggal tak sampai cek lag. Udah. Yuk, kita cobain yuk. Bisa keluar. Coba gue pencet. Oh, tuh, kalau dipencet, dia firing. Lebih bertenaga kayaknya kalau di firing ya. Kalau dipencet tuh lebih bertenaga dibanding kita langsung isiap atau kita nge-draw. Nah, gimana rasanya yang grab ini? Enak. Kayak ngisap permen. Enak loh. Ini kayak isap permen loh. Kayak liquid permen. Permen anggur. Jadi, kayak candy. Grab-nya itu kayak bukan buah anggur yang asam kecut gitu. Itu enggak, tapi ini lebih kayak buah candy. Buah candy. Lebih kayak... Sugus Grab. Tuh, Sugus Grab. Bukan Gokar ya, tapi Grab ya. Anggur ya. Beda, Gokar sama Grab beda. Tapi ini oke nih, oke banget. Dan, si miso ini juga menurut gue ya, asik loh. Ini bukan MTL ya, ini DTL sih. Ngisap-nya bisa panjang. DTL. Bahkan kalau dibilang RDTL, ini sudah masuk ke DTL. Jadi, kalian bisa ngisap ini seperti kalian ngisap RTA. Ini kelebihan dari miso ini. Kita coba rasa kedua ya. Kita coba rasa kedua Iceland Mango ya. Cetek. Mangganya manis nih. Lebih manis dibanding yang anggur tadi. Enak. Wah, enak-enak nih liquid. Mangganya mangga mateng. Jadi, enggak ada asem ya. Bukan mangga asem. Mangganya mangga mateng nih. Mangga mateng tuh mangga apa sih? Mangga kueni gitu loh. Kueni ya. Kueni, bukan arum manis ya. Arum manis juga mateng. Ya, pokoknya gitu lah. Rasanya mangga banget. Dan manisnya itu lebih manis gitu ya. Jadi, kalau yang doain manis-manis, kayaknya cobain yang mangga ini nih. Gokil nih. Enak-enak nih. Kalau gue kurang. Gue kurang suka... ...strawberry dingin. Menurut gue. Ya, gue enggak tahu selera kalian. Tapi, strawberry ice dan strawberry menurut gue kalah dibanding mangga dan grape-nya. Jadi, kalau disuruh pilih, gue akan pilih dua rasa itu. Grape atau mangga. Kalau di antara mangga sama grape, gue akan pilih mangga. Karena manis ya. Bukan karena suka, enggak suka, tadinya katanya enggak suka manis. Tapi, menurut gue lebih nyaman dipakai yang mangganya gitu loh. Oke, bagian yang udah nyobain, yuk komentar yuk di kolom komentar. Dan kalau kalian tahu harganya, tolong di-share juga di kolom komentar. Oke, tiga produk ini menurut gue lolos kata juragan. Kecuali yang strawberry ya. Jadi, untuk grape mango, lolos kata juragan. Jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalakan lonceng dan kasih komentar di dalamnya. Salam kata juragan.